Oke guys jadi sebelum masukin di videonya jangan lupa dibantu support dulu untuk channel di bawah ini ya guys ya layar-layar kalian bisa support langsung guys dengan cara like, comment, share dan di subscribe channelnya ya guys ya pokoknya jangan lupa juga di nyalain lonceng notifikasinya juga agar kalian dapat notifikasi saat dia tebut saat channel ini upload guys pokoknya di support terus ya guys ya sama seperti kalian support channel gue guys nah pokoknya langsung aja guys diramekan langsung aja di subscribe gitu kan kemudian eh komentar juga di video-videonya biar dia makin semangat lagi guys ya ya langsung aja ke inti pembahasannya guys kuih lanjut nah oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi tapi bareng aku daniel pastinya di channel daniel aktif lagi ya guys ya lagi dan lagi gitu nah jadi disini aku bakal ngejelasin ataupun ngasih trik dan tips dan trik kalian tentang gimana sih cara mengatasi lag dan patah-patah di game Free Fire eh sekarang ya guys ya terbaru pastinya setelah update guys nah ini khusus untuk di akhir tahun spesial di akhir tahun 2022 aku bikinin beberapa tips dan trik ya guys ya aku rangkumin dan ini nih eh udah pasti bisa ya guys ya udah aku jamin bisa mengurangi lag dan patah-patah kalian dan ini juga tanpa aplikasi ya guys ya melainkan settingan dari HP ataupun dari HP kalian masing-masing guys pokoknya mantap banget lah guys ya nah disini aku udah rangkumin ya guys ya ada beberapa gitu kan kalau nggak salah ada lebih 5 gitu guys pokoknya banyak ya guys ya tentang tips dan trik yang bisa kalian lakuin agar HP kalian gak lag dan gak patah-patah saat lagi bermain game guys ataupun saat kalian lagi bermain Free Fire ataupun game-game online yang lainnya ini bisa untuk semua game ya guys ya nah aku pastikan kalian bisa nggak lag guys ataupun lag dan patah-patah kalian bisa berkurang gitu nah tapi sebelum lanjut ke inti videonya langkah baiknya kalian bantu aku dulu dengan cara like, comment, share, dan di subscribe sebanyak-banyaknya guys jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya juga agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video-video baru gitu guys ya mantap nah mungkin tanpa banyak bacot atau banyak cincong lagi langsung aja ke inti videonya guys langsung aja ke tips dan trik yang pertama guys ya nah jangan lupa disimak terus sampai habis biar kalian gak gagal paham guys nah untuk tips dan trik yang pertama ini kalian bisa langsung aja ke setelan HP kalian masing-masing terus kalian matikan aja sinkronisasi data ataupun kayak cadangkan fitur cadangkan di HP kalian ya guys ya di HP kalian masing-masing nah gunanya ini nih agar HP kalian nanti kalau contohnya ya guys ya HP kalian hilang ataupun HP kalian habis ke reset data-data di HP kalian itu bisa kembali lagi ya guys ya karena udah sebelumnya kalian cadangkan guys nah cuman kalau emang kalian mau pake sambil nge-game ini kurang worth it ya guys ya makanya kalau emang kalian mau lancar atau gak lag dan gak patah-patah saat lagi bermain game aku saranin banget untuk fitur non-aktifkan ataupun apa ya akun dan sinkronisasi di HP kalian kalian non-aktifkan aja guys kemudian untuk di bagian cadangkan dan pulihkan ini hampir sama ya guys ya nah jangan lupa kalian matikan juga untuk fitur-fitur yang seperti ini guys di HP kalian masing-masing gitu nah untuk tips dan trik yang kedua kalian bisa cek penyimpanan dan sisa RAM HP kalian masing-masing ya guys ya nah kalau emang penyimpanan dan RAM ataupun apa ya pokoknya sampah-sampah ataupun file-file yang di HP kalian udah penuh gitu nah aku saranin kalian bisa hapus-hapus aja guys yang gak penting seperti data-data aplikasi file musik video dan lain-lain yang memang udah kalian gak pake guys udah gak udah gak kalian pake ataupun udah eh apa ya kayak udah jadi sampah gitu guys nah kalian hapus-hapus aja agar penyimpanan dan HP kalian lebih lega guys sehingga saat kalian lagi bermain game nanti gak lag dan gak patah-patah lagi guys ya yang penting bisa bisa mengurangi lah guys lag dan patah-patah kalian gitu nah untuk tips yang ketiga kalian bisa matikan notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang lain ya guys ya kayak notifikasi dari aplikasi UI, Youtube, dan lain-lain yang mengganggu saat kalian lagi bermain game guys nah logika aja ya guys ya nah kalian coba perhatikan saat kalian dapat notif saat lagi bermain game guys nah disitu pasti seketika HP kalian bakal jadi lebih lag ya guys ya bakal lag ataupun bakal nge-freeze secara seketika gitu kan tiba-tiba nge-freeze gitu karena ada notifikasi dari aplikasi WA contohnya ataupun dari aplikasi-aplikasi lain nah makanya cara mengatasinya ya kalian tinggal nonaktifkan aja notifikasi atau matikan notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang mengganggu tersebut guys saat kalian lagi bermain game ya guys ya nah caranya kalian tinggal klik aja ataupun cari di pengaturan HP kalian tentang info aplikasi ya guys ya nah kalau di HPku sendiri tinggal aku klik lama aplikasinya terus tinggal klik info aplikasi ataupun kalian tinggal cari aja kalau aplikasi ya guys ya terus izin kalian cari izin nah nanti disitu untuk di izin notifikasinya kalian tinggal pilih mau matikan aplikasi-aplikasi mana aja guys kalian tinggal pilih terus klik untuk izin notifikasinya kalian jangan izinkan ya guys ya pokoknya kalian tolak aja guys kalian matikan aja gitu guys nah ini bisa untuk aplikasi tiktok ya guys ya aku rekomendasikan banget tiktok, instagram, wa, youtube dan aplikasi-aplikasi kayak google chrome kalian bisa matikan aja guys untuk notifikasinya nah untuk tips dan trik yang keempat kalian bisa bermain dengan posisi atau dalam keadaan HP kalian gak di-charge ya guys ya dalam keadaan gak mengisi baterai guys nah karena kalau bisa dipastikan kalau emang kalian bermain sambil nge-charge itu HP kalian bakal lebih panas ya guys ya terus bakal nge-lag dan bakal patah-patah juga guys apalagi kalau kalian emang bermain atau lagi bermain game yang berat guys nah makanya kalau emang kalian mau bermain game pastikan dulu untuk HP kalian casenya udah full ya guys ya gak di bawah 30% nah kalau udah penuh kayak gitu kalian bisa langsung aja mainin game prepare kalian guys ini juga gak boleh dibiasain ya guys ya bermain sambil ngisi baterai gitu nah untuk tips yang berikutnya kalian jangan aktifkan fitur-fitur yang gak berguna di HP kalian saat lagi bermain game ya guys ya seperti untuk kecerahan otomatis terus kayak bluetooth terus hotspot nah kalau hotpot sendiri ini udah aku apa ya udah aku coba ya guys ya saat lagi bermain sambil nge-housepot temen gitu nah pasti HP kalian bakal lebih gelag dan bakal lebih patah-patah guys ya saat kalian nge-housepot gitu guys makanya kalau kalian mau bermain game dengan lancar untuk fitur-fitur yang gak berguna seperti yang lokasi hotspot bluetooth dan lain-lain kalau emang kalian gak butuhun kalian matikan aja guys nah terus untuk tips yang berikutnya aku lupa ya guys ya aku gak urutin tadi guys nah pokoknya untuk tips yang berikutnya kalian bisa matikan aja untuk DPI ataupun kalian gak usah pake DPI ya guys ya agar HP kalian gak lag dan gak patah-patah guys nah ini udah aku coba sendiri guys kemarin aku lag dan patah-patah banget gitu kan pas aku pake DPI gitu guys nah terus aku coba iseng gak pake DPI tiba-tiba HP jadi lebih normal dan lebih lancar lagi guys ya nah jadi aku saranin banget buat kalian gak usah pake DPI lah guys kalau mau bermain game kalau gak mau nge-lag ya guys ya ataupun kalau emang kalian gak kebiasa gitu gak kebiasa banget ataupun layar HP kalian gak apa ya gak responsif gitu kan kalian bisa pake DPI cuman untuk DPI atau ukuran DPI-nya kalian pake yang jangan terlalu tinggi ya guys ya kalian bisa pake yang mulai dari 360 atau bawaan nah kalian bisa naikin sampai ke 450 doang ya guys ya jangan melebihi 450 bahkan sampai ke 800an guys nah itu aku jamin HP kalian bakal nge-lag dan bakal patah-patah banget guys ya nah untuk tips yang berikutnya ini kalian bisa gunain untuk fitur-fitur mode fokus di HP kalian ya guys ya nah fitur ini ada di semua HP kayaknya nah mode fokus ini nih berguna untuk menonaktifkan sementara ataupun membekukan aplikasi-aplikasi yang lain itu sementara guys nah untuk setelan dan settingan di setiap HP itu mungkin agak berbeda ya guys ya nah cuman untuk fungsi dan kegunaannya sama-sama semua guys nah untuk caranya sendiri kalian tinggal cari aja mode fokus ataupun kayak pintasan mode fokus di HP kalian gitu kan nah terus kalian tinggal setting-setting dulu ataupun pilih pilih aplikasi mana aja yang mau kalian nonaktifkan sementara guys nah nanti kalau kalian udah pilih aplikasi tersebut terus mode fokus kalian aktifkan nah maka secara otomatis untuk aplikasi-aplikasi yang udah kalian pilih itu gak bakal bisa berjalan ya guys ya baik di latar depan ataupun saat kalian buka langsung itu gak bisa guys maupun saat berjalan di latar belakangnya juga bakal ketutup ya guys ya sehingga untuk RAM dan penyimpanan HP kalian bakal lebih ringan guys bakal lebih lega gitu nah cuman disini kalau kalian mau mengaktifkan mode fokus ini kalian aku saranin jangan pilih aplikasi yang aplikasi kalian yang penting ataupun aplikasi sistem ya guys ya kalian jangan bekukan ditakutkan HP kalian bakal bermasalah guys makanya kalian pilih aja yang kayak aplikasi WA YouTube dan lain-lain yang gak berguna guys dan yang berat agar agar nantinya saat kalian lagi bermain game gak lag dan gak patah-patah guys ya pokoknya gitulah nah nanti kalau kalian mau mau nonaktifkan atau mau membuka lagi aplikasi yang udah kalian nonaktifkan sementara tadi nah caranya tinggal kalian nonaktifkan saja mode fokus kalian guys maka HP kalian bakal kembali seperti semula ya guys ya bakal normal lagi gitu bakal bisa kebuka lagi untuk aplikasi-aplikasi yang udah kalian bakukan sementara tadi guys nah pokoknya gitulah guys ya untuk tips dan trik beberapa tips dan trik cara mengatasi lag dan patah-patah di game prefire ataupun di game-game lain di game offline ataupun di game online lain yang berat maupun ringan nah ini berguna banget ya guys ya walaupun ini simple cuma ini lumayan berpengaruh guys untuk apa ya keberlangsungan kalian gitu kan untuk bermain game guys dah lah pokoknya semoga bermanfaat ya guys jangan lupa tinggalkan like comment dan di subscribe jika video ini bermanfaat jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian apakah cara ini work atau enggak guys terima kasih banyak yang udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!